Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di Kota Palembang Kota apa? Kota Pempek Bertemu dengan sahabat Ibu Marlina dari Ikan Baru Ini sahabat ayu dari... Palembang Ibu apa? Kenalkan diri Arfad Mawati Dan ini yang tidak asing lagi Sabia Sudili Prof Imam Brobandi Berkah berada di Biro Society Adalah bertemu dengan sahabat Rima 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 In Palembang Siti In Palembang Siti Rima Pempek Siti Sebelumnya kita mau pamer dulu nih Kita dapat hadiah Dari Ibu Marlina Saya dapat momentum of lebaran Bu Arfad dapat apa? Senang dong WhatsApp Bu Sabia Masya Allah Ini semua karyanya Bu Marlina Ada bersama Prof Imam Brobandi Segera dibaca ini harus Ini bincang-bincang dulu sedikit Bu Marlina Kok bisa sampai ke Palembang gitu loh Polideta Masalah Hiling-hiling Bahagia sekali bersama keluarga Siapa saja yang diajak itu? Suami, anak, dan menang Oh berempat Rencananya sudah dari Palembang kemana? Ke Bapak Heli Merah Besok langsung ke Merah Kalau gak buru-buru Bunda Cikitan gak ketemu orang penting Ini Kita bela-belain Semua Terima kasih banyak ya Ya mau oleh-oleh kita Oleh-oleh 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 Sebelumnya Bapak Martina sudah pernah ke Palembang? Sudah lewat beberapa kali Kemudian satu kali pernah kita di Apa ya? Daerah Pelaju mungkin di sekolah tinggi Ilu ekonomi pernah seminar Berapa di sana ya? Guru lah, guru Persatuan Seluruh Indonesia Lepat saya Ada sekolah tinggi di sini Dan kita gina ke sana Oh Inna Umum ada kota Masih disiapkan Tahun berapa itu Bu Marlina? Udah lama banget Tapi kan harus lewat jalan ke dulu Menjauh mendekat Menjauh mendekat Lebih cantik sekarang Beribu Bu Marlina Kesannya menjadi santri ini Yang pertama kita tercerahkan Seperti Apa? Motonya Empowering and Lighting Saya dulu pernah mimpi ya Jadi untuk Potongan nulis itu kita bukini dulu Di sini banyak nih Ada Bu Herianti Ini Iro-iro sendiri ada di sini nih Ada Bu Herianti Bu Herianti Ada Mana ini ada Rame kaya itu Rame Rame Ini yang manusia Ustadz Kiar Ibu Sirih Ibu Sirih Ibu Sirih Ibu Sirih Ibu Sirih Ini yang pertama kita susun Tentang bulan kuasa Belum selesai bulan kuasa Hampir lebaran Rame langsung Saya mau ikut Ini kita harus mendulis 10 cerita Waktu itu Tapi yang terbit baru 5 Ini jadi dipecah jadi 4 buku Saya cuma ada di satu ini Satu buku Dan ini Lanjutannya 2 hari 10 lebaran Dan di sini Dan di sini Dan di sini Ya Allah luar biasa sekali Abis ini saya berturut-turut Tapi senang Ini yang pertama disusun Tapi yang terbit ini duluan Dan itu yang bagus Dan di sini ada cerita Tentang ayah saya Ya karena kan lebaran Memang berkesan Oh ya pernah diseritakan oleh pengharina Karena lebaran itu kan Pesan ayah ya Iya Karena ayah kan Biasanya jadi imam Di masjid Dan pagi-pagi kalau lebaran Dia selalu duluan Ke surau Nanti baru ke lapangan Kami sholatnya di lapangan Dan ayah Rumahnya takbir Takbir Dan nanti di rumah Kalau dia takbir Akhir itu akhir Lalu ayah pulang Dia pulang ke rumah Dia pakai baju baru Dia kalau lebaran Selalu baju baru Pake peki dan pake jas Orang ini gitu Pake jas Jadi menang gitu Jadi kelihatan Malam sebelumnya Ayah kan Kami kebutuh Apa yang selama saya Lompat selama saya Ini menurutnya apa? Ya Apa mau Satu kiring Ya apa itu apa Apa tidak mau Jadi Ketika kita pulang baru Terima kasih Terbayang Dia tegak di mana Hampir setiap Jadi sangat berkesan Jadi sangat berkesan Jadi dan anda bilang Pesan yang saya ingat tuh Bahwa ilmu itu Adalah lebih berharga dari harta Ilmu lebih berharga dari harta Satu pesan yang sangat berharga Dari ayah anda Bumar Dina Dan kita semua Harta dapat hadis Tapi ilmu akan jatuh selama Ilmu akan jatuh selama Ilmu akan jatuh selama Ada disini Ya Sama seperti imam rebandi Sering berkesan Apa Waktu diberikan kepada Siapa itu Jadikanlah makammu itu Di perpustakaan Nah Berarti kita harus ada karya Jadi waktu kita Masalah tiada Kita akan tetap dikenai Ya Ini 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 ada Budeli Umarok Tegal Budeli Umarok Budeli Isang Budeli Isang Budeli Ketika Budeli Isang 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 Itu tentang kuasa Tentang kuasa Sangat senang sekali bertemu dengan Ibu Marlina Saya tuh gak pernah lupa ya Suara Ibu Marlina Kalau di KSJM Seperti punya radio ya Apalagi kalau ada pantung Iya dan senang berpantung Terus bahasa Inggrisnya luar biasa Bahasa Inggrisnya luar biasa Kan sayur Iya Tapi Ibu Marlina katanya kalau saya Lebih tahu itu belajar bahasa Arab dulu kan Harus Harusnya Penting semua jadi menguasai bahasa Untuk menguasai dunia ya Kalau dunia akhirat kuasai bahasa Arab Tadi saya mampir di Seleleng umum Disitulah dia masuk Kan harusnya Kata orang gitu kan Mungkin yang gak ada uang Saya bilang mungkin hanya itu juga dibayar Kalau tak kate, tak kate diruah Kalau tak kate ngomong Tak kate ngomong Tak kate Itu tidak ada Jadi ceritanya tadi sudah makan pempek Langsung di kota asal Asli Cuma pesannya untuk santri air Belajar terus Jadi adalah satu Ketemu dengan orang-orang Itu mungkin ada hikmah di sana Ketemu begini juga ada hikmahnya Ya kan Ketemu dengan program-programnya juga ada hikmahnya Sangat banyak hikmahnya Ketemu dengan orang-orang Karena beliau kan Sepaya kayaknya Ketemu dengan orang-orang Ketemu dengan orang-orang Ketemu dengan orang-orang Ketemu dengan orang-orang Banyak kegiatannya Masih terlalu Ada kesempatan Ambil Ada kesempatan Ambil Ada kesempatan Berangkat dari Tambah itu Pukul 8.51 8.50 set Tadi 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 dari Jambi 27.20 set Ada terjadi Apa tadi nama daerah Aek Suwet Oh apa nama daerah Suwet 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 ada beberapa kata-kata ada beberapa kata kunci dan itu saya pakai sudah saya buat, belum, lantap kata banyak lagi jadi demikian sahabat Sikirahi Malik pesan dari Ibu Marlina untuk kita semua terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk tetap berkarya berkarya selalu sepanjang hidup supaya nanti akan menjadi kenangan dan dikenang oleh orang sepanjang masa apa yang disampaikan Prof. Imam itu kadang sering menjadi pesan bagi kita tidak punya alasan kalau beralasan itu awal dari kebangkutan dan tidak pada kata sibuk pekerjaan itu akan sukses kalau diberikan kepada orang yang sibuk kalau orang yang tidak sibuk itu berarti tidak selesai pekerjaannya berarti belum sibuk terbanyak sekali pesan-pesan yang kami terima semuanya lu pulang ke rumah ternyata lu pulang ke rumah lu pulang ke rumah dan rumah lagi terima kasih mudah-mudahan perjumpaan ini sangat bermakna bagi kita semua dan tadi untuk mencerahkan semuanya salam selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.